assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah ya pagi ini tanaman meron kita sudah besar sahabat tani ya dan ini persemayan tomatnya juga sudah bagus nah sahabat tani ini perkembangannya ya untuk update terbaru ya untuk cabai rawit parietas 22 sahabat tani ya nah ini sudah terlihat sekali perbedaannya alhamdulillah ya nah ini sahabat tani alhamdulillah cukup bagus sekali perkembangannya nah ini oke sahabat tani kali ini admin tidak membahas soal ini ya soal persemayan cabai cuman admin akan tunjukkan aja siapa tau aja ada yang penasaran ya nah tapi pagi ini admin akan membahas tentang cara memperbanyak jakabat sahabat tani ya nah karena banyak teman-teman yang bertanya kalau jakabat mati itu gimana solusinya nah itu jadi admin hari ini akan berbagi untuk memperbanyak jakabat yang tanpa ribet tanpa air cucian beras sahabat tani ya oke sahabat tani mari ke tkp untuk teman-teman yang masih kesulitan baik itu dalam mencari ataupun memperbanyak jakabat admin akan tunjukkan jakabat admin ya nah seperti ini sahabat tani ya nah dari jakabat yang ada ini sahabat tani ya ini ketika admin memperbanyak ini tidak dikasih air cucian beras sahabat tani ya hanya dikasih timun-timun reject seperti ini ya ada juga yang mirip lato-lato seperti ini ya nah seperti ini pada bulat-bulat seperti ini jadi timun-timun reject seperti ini atau timun-timun PJ seperti ini admin masukkan ke jakabat sahabat tani ya nah ternyata secara otomatis jakabat ini tumbuh sahabat tani lihat tumbuh nah ini ini jakabat yang sejatinya yang sering dikampanyekan oleh abad junaidi sahit sahabat tani seperti ini putih-putih seperti ini bawahnya sahabat tani ya nah nah seperti ini sahabat tani ini jakabat super sahabat tani ya ini tidak banyak bahan bahannya cuma ini saja sahabat tani ya timun sahabat tani ya dan admin juga akan kembali mengingatkan ya kepada sahabat semua jadi ketika admin mengatakan ini 95 gramnya adalah pospat ini admin mendapatkan informasi dari panganku dot com sahabat tani ya nah jadi menurut admin tidak salah sahabat tani ya jadi bagi teman-teman yang kata salah kutip informasi itu oke lah admin terima ya tapi nyatanya seperti ini sahabat tani ya ini tanpa air cucian beras saja jakabatnya jadi seperti ini sahabat tani ya hanya dengan timun jadi sangat masuk akal ketika ini tinggi pospat sahabat tani ya sangat masuk akal sekali sahabat tani nah seperti ini sahabat tani nah nah ini timun ini sahabat tani ya ditumbuh hijab kabah seperti ini oke sahabat tani admin akan perbanyak di situ sahabat tani ya admin akan sharing cara memperbanyak jakabat tanpa air cucian beras yaitu hanya dengan timun reject atau timun PJ sahabat tani ya setelah melihat video ini jangan khawatir ya kalau punya jakabat yang mati ya jadi sebetulnya jakabat itu tidak mati hanya dorman sahabat tani ya dan ini dulu satu tahun membuat ini cuma dari air jakabat saja sahabat tani ya jadi gak usah repot-repot beli biang segala gitu ya ke online kalau udah punya jakabat airnya aja juga bisa sahabat tani ya ini gimana ini maksudnya gini ya nah kita kasih airnya sedikit jadi dari airnya ini bisa jadi lagi jakabat baru sahabat tani ya ini dulu satu tahun cuma dari airnya aja sahabat tani ya nah sekarang kita akan masukkan biangnya sahabat tani ya disini cuma bedanya kali ini kita tidak pakai air cucian beras sahabat tani ya hanya pakai timun ya kalau biang tentu pakai ya baik itu airnya ataupun jakabatnya sahabat tani ya nah untuk kita memasukkan ini dipotong-potong boleh tidak juga boleh sahabat tani ya cukup masukkan seperti ini saja sahabat tani ya nah cemplang-cemplung nggak usah diiris-iris nggak usah diurus-urus pokoknya cemplang-cemplung cemplang-cemplung kenai sahabat tani ya cemplang-cemplung nge-nge-nge-nge tinggal lepuk lepuk nih nge-nge-nge nge-nge SDI kipupung kau sahabat tani ya jadi kita masukkan saja sahabat tani ya nggak usah dipotong-potong seperti ini nggak usah ya mau dipotong sih boleh juga ya boleh-boleh aja mau dipotong tapi cuma dimasuk-masukin seperti ini saja loh sahabat Ania ini punya admin ini cuma dimasuk-masukin ke sini saja nanti dia mencair lalu ditumbuhi jakabat sahabat Ania dan kalau untuk kandungannya ini tadi itu unsur pospatnya ternyata tinggi pada mentimun ini pada buah mentimun oke sahabat Ania selanjutnya kita tutup dengan kain ini sahabat Ania nah kita tutup kita diamkan 15 hari biasanya jadi sahabat Ania gak usah lama-lama kalau udah memperbanyak tuh cepat ya 15 hari langsung jadi lagi sahabat Ania kita tutup kembali ya oke sahabat Ania seperti itu caranya admin mau ngopi dulu ya ini belum ngopi untuk pagi ini belum sarapan juga terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati